Mantan Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, kemarin melakukan safari politik kedua pimpinan partai politik, yaitu PPP dan Gerindra. Pada Senin pagi 1 Mei 2023, Wiranto tampak mendatangi kantor DPP-PPP di Jalan Dipenegoro 60 Menteng, Jakarta Pusat. Ia turut membawa beberapa eks kader Hanura yang diusulkan sebagai bakal caleg PPP. Menurut dia, pemilihan kader yang akan diboyong masuk ke PPP itu menggunakan pendekatan musyawarah. Adapun, Wiranto mengatakan memilih PPP untuk sebagian kadernya karena partai itu merupakan rumah perjuangan yang sesuai dengan aspirasi politik mereka. Setelah dari PPP, Wiranto melanjutkan safari politik ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Wiranto kemudian menjelaskan alasannya mengantar para kadernya ke Gerindra. Wiranto mengaku salut dengan kegihihan Partai Gerindra yang melahir bersama dengan Partai Hanura. Namun, kini masuk dalam deretan partai-partai papan atas di Republik Indonesia. Wiranto mengatakan sebagian kader binaan yang dianggap nasionalis memilih melanjutkan di Partai Gerindra dan sebagian yang agamis ke PPP. Sebelumnya, beredar kabar bahwa Wiranto akan bergabung ke PPP. Namun, kabar itu dibantah. Wiranto membeberkan dirinya hanya memboyong eks kader Partai Hanura untuk bergabung dengan PPP. Alasannya menawarkan mantan-mantan kader Hanura potensial itu untuk maju sebagai caleg dari PPP. Kabar teranyar muncul dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo, mengajak Wiranto untuk bergabung ke partainya. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menerima kunjungan Wiranto di kediamannya di Hembalang, Bogor, Jawa Barat pada Senin kemarin 1 Mei 2023. Meski beredar isu dirinya melakukan manuver ke beberapa partai, namun Wiranto menyatakan hanya fokus pada tugasnya sebagai Ketua Watim Pres. Sampai jumpa di video selanjutnya.